Intro Kejadian luar biasa DPD di Inkas Kota Kupang mencatat sudah 400 lebih kasus dan 1 dilaporkan meninggal dunia. Dinkas menghimbau agar masyarakat waspada DPD. Hampir semua rumah sakit di Kota Kupang saat ini merawat pasien demam berdarah, umumnya pasien usia bayi balita. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang Dr. Ariwijana mengatakan saat ini tercatat 420 kasus DPD. Pasien tersebar di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Kupang dan juga puskesmas dan 1 dinyatakan meninggal dunia akibat DPD. Dinas Kesehatan Kota Kupang juga telah meminta kepada rumah sakit maupun puskesmas untuk secepatnya memberikan pelayanan kepada pasien dengan riwayat DPD. Terima kasih. Puskesmas jika sakit serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari DPD. Dari Kupang, Oktobera, Tim Ainyos melaporkan.